Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu peserta webinar RJI Rio yang hadir pada saat ini baik yang melalui Zoom maupun yang ada di channel YouTube eh pertama-tama beri syukur ke daftar Allah di pagi hari ini kita dapat berjumpa di media ini mudah-mudahan pertemuan ini atau acara ini senantiasa mendapatkan Ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin salawat setelah salam mudah-mudahan tetap curahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam pertama terima kasih kepada ketua RJI Kordario Pak Alek dan saya juga moderator dan saya ucapkan selamat bergabung kepada guru saya Pak Busro Kiai Busro dari Uwin Selan Gunung Jati mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan juga kawan-kawan yang apa namanya hadir di pagi hari ini mudah-mudahan acara yang diselenggarkan ini dapat bermanfaat kali ini saya diminta untuk memaparkan tentang akreditasi jurnal jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Pak Alek tadi bahwa di Riau ini baru baru tiga kalau nggak salah ya tiga jurnal yang Sinta dua yang lainnya di bawah Sinta dua jadi bagaimana strateginya bagaimana trik-triknya nanti akan disampaikan tapi nanti mohon dikoreksi Pak Busro guru saya barangkali nanti ada hal-hal yang kurang pas gitu ya baik eh sebagai dasar dalam akreditasi jurnal mungkin yang perlu kita lihat adalah eh saya monijen untuk apa namanya ya Hai sempat eh share screen ya Hai ya Oke begini tak baik barangkali ini sudah diketahui oleh semua peserta di pagi hari ini tentang pemeringkatan nilai akreditasi jurnal jadi yang pertama untuk Sinta satu itu lebih besar dari 85 atau terindeks skopus jadi bisa saja jurnal itu tidak usah diakreditasi jadi ngejar skopus begitu skopus otomatis Sinta satu bisa saja kemudian yang kedua Sinta dua nilai 70 sampai dengan 85 dan apa namanya jurnal yang saya kelola ini nilai nilainya nilai minim 70,25 jadi yang kemudian nilai nilai keberuntungan mungkin kalau kita lihat di punya Pak Tiki maupun yang lainnya lebih lebih tinggi dari itu kemudian yang ketiga Sinta tiga itu nilainya 60 sampai dengan 70 buat kemudian Sinta empat-50 sampai 60 sampai dengan sentam sampai saat 30-40 jadi serendah-rendahnya nilai Jurnal itu adalah 30 Apakah ada yang lebih kurang dari 30 Ya barangkali tidak ada Karena nilai paling rendah adalah Segitu Kemudian Kalau dilihat dari Penilaian Bahwa nilai Nilai kum ya Kalau di dosen kepangkatan dan seterusnya Itu kan ada nilainya jadi Untuk akreditasi jurnal Terakreditasi sintas 1 dan 2 Nilainya maksimal 25 Kemudian untuk peringkat 3 dan 4 Nilainya 20 Untuk nasional terakreditasi 3 dan 4 Adalah 15 Dan untuk yang belum terakreditasi Nilainya 10 Ini sekedar untuk Berbagi kemudian Ketika kita melakukan Akreditasi jurnal Maka yang harus dimiliki Adalah Akun Akun Arjuna Jadi bagaimana sih Urutannya Urutannya ketika kita Mengakreditasikan jurnal Jadi kalau yang belum pernah Mengikuti Pelatihan Akreditasi jurnal Mungkin ini asing Tapi kalau yang sudah Mungkin ini mengulang-ulang kembali Tapi ya gak masalah Kita Refres ya Refresing Pengetahuan tentang Akreditasi jurnal Nasional Yang pertama yang dilakukan adalah Daftar Jadi Mendaftar ke Arjuna Jadi yang belum punya akun Bisa mendaftar Yang sudah punya akun Sebenarnya satu akun itu Bisa dipakai untuk Mendaftarkan akreditasi Beberapa jurnal Nah ini Nah kemudian yang kedua Bila sudah mendaftar Nanti akan ada Username dan password Yang diberikan oleh Arjuna Kemudian login Setelah login Nanti Bisa menambahkan Jurnal Nah Bedanya dengan Tahun-tahun sebelumnya Kalau dulu Sebelum tahun 2019 Akhir Itu mendaftarkan Jurnal itu Bisa ditulis manual Ditulis manual Namanya ISSN nya Dan seterusnya Nah Mulai 2019 Akhir itu Sudah gak bisa Seperti itu lagi Jadi Semua jurnal Harus terdaftar Di Garuda Dan untuk Mendaftar di Garuda Sangat mudah Tinggal di Sages disitu Dituliskan Identitas yang diperlukan Dikirim Kira-kira Satu minggu Atau bahkan Ada yang bisa Kemarin itu Pengalaman dua hari Udah Udah Disetujui oleh Garuda Sehingga sudah terindek Jadi Akreditasi jurnal Mempersyaratkan Harus terindek Di Garuda Kalau enggak Di Garuda Enggak bisa Jadi Barangkali ada kawan-kawan Disini yang belum Mendaftar di Garuda Silahkan didaftarkan Jurnalnya di Garuda Nah Kemudian Setelah di Klaim di Garuda Itu otomatis Semua data Akan muncul Di Arjuna Nah selanjutnya Adalah Melengkapi dokumen Jadi Harus Disitu Dituliskan Akun User akun Untuk editor Jadi Jadi yang Kesalahan yang mungkin Banyak terjadi Yang dikirimkan adalah Akun jurnal manager Jadi Saran-saran saya Di OJS itu Dibuat akun editor Spesial Jadi akun editor Misalnya Username-nya Assessor Password-nya Apa gitu ya Jadi Khusus itu nanti Dipakai untuk Akreditasi Jadi Bisa itu dilakukan Nah kemudian Yang berikutnya Adalah evaluasi diri Jadi Setelah kita Melengkapi dokumen Kita melakukan Evaluasi diri Nah ini Penting Untuk Apa namanya Mengetahui Sejauh Kira-kira Kita ini Masuk di level Berapa Bisa mengukur Diri sendiri Yang penting Realistis Jangan terlalu Tinggi Juga jangan Terlalu rendah Karena Khairul umuri Ausatuhah ya Pak Sebaik-baik perkara Adalah pertengahan saja Jadi gak usah Terlalu tinggi Gak usah Terlalu rendah Tapi yang jelas Disarankan Kalau Di Akreditasi awal Penilaiannya Jangan sampai Di atas 70 60 berapa Atau 50 berapa Jadi itu Disarankan Karena Penilainya Lebih Penilainya Penilaianya Berbeda Antara yang Di atas 70 Dan di bawah 70 Baik Yang pertama Mengenai Evaluasi diri Ini yang Penting Dan ini nanti Akan dipakai Untuk Meningkatkan Meningkatkan Jurnalnya Agar bisa Terindak Bisa masuk Di Sinta 2 Atau Bahkan Sinta 1 Baik Yang pertama Penamaan Jurnal Ilmiah Ini Kalau Misalnya Di awal Belum Mempunyai Jurnal Mau membuat Dari sekarang Ini sudah Mulai Bisa Ancang-ancang Dari sekarang Jadi Misalnya Memberikan Nama Jurnal Itu Yang pertama Spesifik Kalau mau nilai Yang paling tinggi Berarti harus Nama jurnalnya Spesifik Kalau mau Apa namanya Lebih Luas Jadi kalau misalnya Jurnal pendidikan Itu kan kurang Spesifik Masih bersifat Umum Jadi mungkin Nilainya Satu Pendidikan Agama Islam Misalnya Lebih Lebih Dalam lagi Nanti di dalam Pendidikan Agama Islam Disana ada Hadis Misalnya Baru Spesifik Sekali Jadi Itu Kalau misalnya Sudah ada Jurnalnya Berarti Ya Gimana lagi Keadaannya Sudah seperti itu Ya Mau tidak Mau Nilai ini Tidak bisa Diubah Misalnya Jurnal obsesi Jurnal pendidikan Anak usia dini Dia masuk Dimana Ya termasuk Spesifik Jadi Nilainya Dua Jadi itu Tapi kalau misalnya Jurnal umum Jurnal pendidikan Saja Misalnya Jurnal edukatif Maksudnya di Nilainya Satu Jadi itu bisa Diukur Kita mau Dapat nilai Berapa Nah Kemudian Yang berikutnya Kelembagaan Penerbit Jadi kalau Rata-rata Yang ada di kita Adalah Penerbitnya Perguruan tinggi Jadi Mau tidak Mau nilainya Ya skornya Dua Tapi kalau misalnya Bekerja sama dengan Asosiasi Dibuktikan dengan MOU Nah itu bisa Nilainya Tiga Jadi kalau misalnya Bekerja sama dengan Asosiasi Tapi enggak ada Bukti apa-apa ya Tetap nilainya Dua Nah kemudian Yang berikutnya Penyintingan Naskah Ini Penting Yang pertama adalah Pelibatan mitra Bestari Atau Reviewer Yang pertama Melibatkan mitra Bestari Berkualifikasi Internasional Biasanya Dibuktikan dengan Adanya ID Scopus Jadi setelah Nama Di daftar Reviewer Ada ID Scopus ID Scopus Nya di link Dengan Dengan Webnya Scopus Jadi ketika di klik Langsung Berada di Profil Reviewer tersebut Jika 50% Lebih itu Mitra Bestarinya Punya ID Scopus Berarti Nilainya Sudah nilai maksimal Nilai 50 Jika kurang dari itu Maka nilainya Sebentar ini Tertutup foto Oke Nilainya Tiga Dan Bila Reviewernya itu Dari Setempat Dari kampus itu Misalnya dari Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai Semuanya Lima orang dari situ Semua nilainya Satu Jika tidak Ada Daftar Reviewernya Biasanya Ditolak Ketika Mengajukan Akreditasi Jadi Nilainya Nol Kemudian Penyuntingan Substansi Ini juga Dilihat Daftar Editor Biasanya Daftar Editor Itu kan Umumnya Ada Ada Tiga ya Pertama Editor in chip Managing editor Sama Editorial board Biasanya Biasanya Umumnya Tapi Juga Ada Beberapa Yang Pakai Seksen Pakai Macem-macem Banyak Tapi Umumnya Yang dipakai Itu adalah Tiga Tiga Jabatan Tersebut Nah Itu juga Dilihat Apakah Apa Namanya Oh Sebentar Salah Untuk penyuntingan Ini mengenai Cara Me-review Jadi Kalau Reviewer itu Ketika Me-review Artikel Apakah Dia Substansi Artikelnya Atau Ngedit Jadi Kadang Kadang kan ada Reviewer yang Belum mengerti Ketika Me-review Ini harus Miring Ini harus Tebal Ini harus Apa Itu kan Apa namanya Tidak sesuai Dengan tugasnya Reviewer Jadi tugasnya Reviewer adalah Memberikan catatan Perbaikan Terkait dengan Kontennya Bukan Editingnya Karena editing Nanti yang Memberikan Masukan Adalah Editor Oke Jadi nanti Ketika penilaian Penilai Akan Melihat Akan Melihat Atau Mendownload Hasil Review Dari Reviewer Download Kemudian Dilihat Apakah Masukannya Bagus Atau Masukannya Hanya Sekedar Saja Itu Nilainya Berbeda Jadi Makanya Diwajibkan Bagi Editor Mengupload Misalnya Reviewer Tempat Nggak bisa Nggak bisa mengupload Hasil Review Sendiri Di Uploadkan Oleh Editor Di Di Tempatnya Jadi Itu yang Dinilai Apakah Nilainya Dua Atau Nilainya Satu Atau Tidak Ada Dan Ini Berpengaruh Terhadap Nilai Di Atasnya Jadi Kalau Misalnya Di Item Nomor Satu Item Nomor Satu Itu Ternyata Semuanya Punya Adis Kopus Tapi Disitu Tidak Ada Perbaikan Sama Sekali Tidak Ada File Hasil Review Berarti Yang Di Atas Juga Harus Diturunkan Kenapa Karena Nggak ada Fungsinya Hanya Nama Nama Saja Kan Tidak Berfungsi Nah Kemudian Yang Ketiga Kualifikasi Dewan Penyunting Ini Tentang Apa namanya Editornya Siapa Saja Punya Pernah Menulis Atau Enggak Punya Edis Kopus Atau Enggak Itu Dilihat Dari Situ Nah Kemudian Yang Berikutnya Yang Yang Keempat Adalah Petunjuk Penulisan Bagi Penulis Jadi Apakah Dia Terinci Lengkap Jelas Atau Bagaimana Ini Dilihat Adalah Autor Getland Jadi Autor Getland Harus Lengkap Dari Item Per Item Jadi Kalau misalnya Judul Yang Dikendaki Judul Itu Harus Seperti Apa sih Judul Yang Dikendaki Karena Mungkin Kebanyakan Yang Dilihat Itu Ketika Lihat Autor Getland Judul Tebalnya Sekian Size Ukuran Hurufnya Sekian Hurufnya Apa Maksimal Berapa Kata Cuman Itu Aja Biasanya Tapi Tidak Dilengkapi Dengan Judul Itu Yang Bagus Kayak Apa Yang Dikehendaki Oleh Jurnal Makanya Yang Belum Mungkin Bisa Dilengkapi Dengan Judul Yang Dikehendaki Itu Yang Lugas Informatif Dan Terusnya Itu Dijelaskan Di Autor Getland Kemudian Juga Misalnya Harus Pakai Mendeley Harus Pakai Jetero Kemudian Referensi Maksimal Berapa Itu Juga Dilengkapi Kalau Misalnya Pengen Tahu Lebih Contoh Lebih Lengkap Bisa Lihat Di Jurnal Wawasan Atau Jurnalnya Pak Tigi Atau Bisa Jurnal Obsesif Saya Nanti Lihat Autor Getland Seperti Apa Bisa Ditiru Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Kurang Lengkap Nilainya Satu Kalau Lengkap Nilainya Dua Berikutnya Adalah Mutu Penyuntingan Atau Dan Gaya Format Jadi Ini Terkait Dengan Template Templatenya Antara Terbitan Satu Terbitan Itu Sama Atau Enggak Sih Misalnya Halamanya Dimana Kemudian Hurufnya Apa Itu Kan Harus Konsisten Harus Sama Kecuali Kalau Misalnya Ganti Template Misalnya Edisi Satu Pakai Template Ini Edisi Dua Pakai Template Yang Berbeda Maka Itu Bisa Dilakukan Tapi Dengan Memberikan Pemberitahuan Pengumuman Di Announcement Itu Pemberitahuan Bahwa Kami Untuk Edisi Sekian Nomor Sekian Ganti Template Ini Itu Jelaskan Juga Disitu Sehingga Itu Tetap Dikatakan Sebagai Konsisten Nah Yang Yang Berikutnya Manajemen Jurnal Ilmiah Apakah Disitu Daring Penuh Daring Itu Kepanjangan Dari Dalam Jaringan Saya juga Baru Tahu Daring Penuh Atau Kombinasi Email Dengan Daring Maksudnya Daring Penuh Itu Mulai Dari Submit Kemudian Dikelau Oleh Editor Disampaikan Ke Reviewer Kemudian Hasil Revisi Diberikan Kepada Autor Kemudian Revisi Oleh Autor Kemudian Keputusan Oleh Editor Apakah Diterima Atau Tidak Copy Editing Sampai Publish Sampai Proofread Itu Semuanya Ada Historinya Ada Historinya Melalui Daring Penuh Nah Jika Tidak Seperti Itu Ada yang Bolong-bolong Berarti Dianggap Kombinasi Antara Daring Dengan Surat Elektronik Kita Sudah Bisa Memprediksi Kita Masuk Yang Mana Nah Kemudian Bila Quick Submit Biasanya Di Awal Itu Jurnal Biasanya Quick Submit Mungkin Management Jurnal Ilmiah Itu Menggunakan Atau Nilainya Satu Nah Kemudian Yang Berikutnya Evaluasi Diri Yang Keempat Ini Mengenai Substansi Artikel Ini Yang Banyak Menentukan Apakah Jurnal Masuk Kesinta Dua Atau Tidak Lebih Banyak Dilihat Dari Substansinya Gimana Substansi Artikelnya Nah Yang Pertama Adalah Cakupan Keilmuan Jadi Fokus And Scoop Jurnal Itu Masuk Yang Mana Apakah Dia Bunga Rampai Yang Nilainya Nol Jurnal Semua Semua Bidang Ilmu Masuk Di Jurnal Dengan Autor Autor Yang Publish Di Jurnal Tersebut Kalau Misalnya Dia hanya Satu kampus Berarti Dianggap Lokal Kalau Satu Provinsi Di 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 Riau Tidak Ada Autor Dari Tempat Lain Nah Itu Kawasan Kalau Misalnya Sudah Campur Ada Yang Dari Irian Jaya Ada Yang Dari Aceh Semua pulau Ada Dan Seterusnya Itu Sudah Dianggap Nasional Kemudian Mungkin Ada Yang Dari Brunei Dan Seterusnya Dari Tetangga Tetangga Negara Itu Sudah Masuk Regional Dan Jika Sudah Meluas Keseluruh Dunia Baru Dikatakan Sebagai Internasional Aspirasi Wawasanya Nah Kemudian Kepioniran Ilmiah Dan Originalitas Karya Itu Juga Bisa Dilihat Dari Seberapa Seberapa Manfaat Konten Dari Artikel Yang Ada Itu Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Jadi Itu Bisa Dilihat Dari Konten Artikel Seperti Apa Konten Nah Kemudian Yang Berikutnya Yang Keempat Adalah Makna Sumbangan Bagi Keilmuan Apakah Dia Sangat Nyata Atau Nyata Sumbangannya Kemudian Dampak Ilmiah Ini Dilihat Dari Jumlah Citasi Yang Ada Di Google Skuler Jadi Kalau Misalnya Jumlah Citasinya 1-5 Nilainya 1 Dan Seterusnya Jadi Upayakan Jurnal itu Paling tidak Minimal Sudah ada 25 Citasi Gimana caranya Itu Kita Banyak Menyebar Artikel Kemana Untuk Dapat Disitasi Oleh Orang Nah Kemudian Yang Berikutnya Nisbah Sumber Acuan Primer Berbanding Sumber Lainnya Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Ketika Sumber Acuan Referensi Referensi Itu Paling Tidak Di Dalam Artikel Ilmiahnya Misalnya Kita Membuat Minimal 15 Minimal 15 Referensi Maka 80% Harus Berasal Dari Artikel Jurnal Jadi Banyak Apa namanya Yang dari Buku-buku Itu Jangan Banyak-banyak Jadi Maksimal 20% Jadi Yang 80% Lebih Itu Seharusnya Berasal Dari Referensi Jurnal Dari Artikel Jurnal Nah Kemudian Derajat Kemutakhiran Dilihat Dari Tahun Berapa 10 Tahun Terakhir Atau Ada Yang Sudah Tahun Zaman Dulu Dijadikan Referensi Nah Itu Juga Dilihat Kemudian Analisis Dan Sintesis Itu Dilihat Dari Pembahasan Hasil Dan Pembahasan Seperti Apa Sih Baik Atau Sangat Baik Dan Seterusnya Kemudian Penyimpulan Penyimpulan Ini Banyak Dari Pengalaman Ya Selihat Banyak Misalnya Simpulan Itu Sampai Satu Halaman Itu Simpulan Harusnya Simpulan Itu Cukup Deskripsi Singkat Satu Paragraf Aja Paragraf Singkat Berupa Simpulan Bukan Mengulang Dari Hasil Penelitian Ditulis Lagi Ini Rata-rata Autor Seperti itu Dan Editor Harus Jeli Kalau misalnya Ada yang seperti itu Ya Dikembalikan Tolong Diperbaiki Enggak Memperbaiki Ya Editor Minta izin Untuk Memperbaiki Kalau ada Waktu Baik Kita lanjutkan Evaluasi Diri Yang berikutnya Yang kelima Adalah Judul Judul Apakah Dia Lugas Informatif Apakah Judulnya Ada yang Panjang Sampai Mungkin Apa Namanya Puluhan Tiga puluh Tiga puluh Kata Banyak Jadi Kalau bisa Judul itu Cukup Dua belas Kata Jangan Banyak Banyak Dua belas Kata Dan Dibuat Judul yang Menarik Kemudian Pencantuman Nama Penulis Dan Lembaga Penulis Jadi Di Artikel itu Ada Penulisnya Siapa Dari Mana Emailnya Apa Korrespondennya Siapa Itu Ditulis Secara Lengkap Kemudian Yang berikutnya Abstrak 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 Cukup Misalnya 150 Kata Disana Ada Apa Namanya Latar Belakang Tujuan Penelitian Kemudian Metodenya Apa Hasilnya Apa Dan Dilengkapi Abstrak Bahasa Inggris Dengan Bahasa Indonesia Kata Kunci Kata Kunci Adalah Kata Kata Yang Paling Banyak Muncul Dalam Artikel Jadi Kata Kunci Bukan Atau Tidak Harus Berasal Dari Judul Judul Apa Kata Kuncinya Ya Itu Tidak Seperti Itu Tapi Kata Kunci Kata Kata Yang Sering Muncul Di Dalam Sebuah Artikel Berikut Berikut Berikutnya Yang Yang Kelima Sistematika Penulisan Artikel Nah Ini Terkait Dengan Template Apakah Artikel Sesuai Dengan Template Itu Juga Dilihat Kemudian Pemanfaatan Instrumen Pendukung Jadi Kalau Misalnya Mencantumkan Gambar Apa Berarti Gambar Itu Harus Ada Penjelasannya Kenapa Gambar Itu Harus Ada Di Itu Kalau Misalnya Hanya Dicantum Cantumkan Aja Disematkan Saja Tanpa Ada Penjelasan Mending Dihapus Saja Gambarnya Karena Tidak Bermanfaat Nah Kemudian Sistem Pengacuan Pustaka Dan Pengutipan Ini Upayakan Kalau Mau Sinta Dua Harus Pakai Aplikasi Pengutipan Standar Pakai Mendeley Zetero Dan Seterusnya Itu Harus Dilakukan Penyusunan Daftar Pustaka Juga Demikian Kemudian Penggunaan Istilah Kebahasaan Ini Kalau Berbahasa Indonesia Dan Berbahasa Resui BBB Yang Baik Dan Benar Maka Nilainya Maksimal Kita lanjut Yang Keenam Penampilan Ini Yang Mungkin Tidak Banyak Masalah Jadi Ukurannya Ampat Itu Nilai Tertinggi Tata Letaknya Konsisten Antara Artikel Dan Terbitan Jadi Templatenya Kemudian Pengaturan Halamannya Kemudian Tipografi Tidak Banyak Kesalahan Tulis Kemudian Resolusi Dokumen Jadi Gambar Yang Dicantumkan Di Artikel Itu Seharusnya Resolusinya Jelas Tidak Harus Tinggi Tapi Jelas Gambarnya Tidak Blur Terbaca Nah Kemudian Yang Berikutnya Jumlah Halaman Per Volume Itu Dilihat Juga Kalau Misalnya Di bawah 100 Nilainya 1 Di atas 500 Nilainya 2 Kemudian Desain Tampilan Laman Website Itu Berciri Khas Jadi Tampilan Yang Bagus Yang Cantik Sesuai Dengan Berkarakter Misalnya Karakternya Ijo Kuning Semuanya Ijo Kuning Jadi Tidak Tidak Apa Namanya Campur Campur Lanjut Yang Berikutnya Yang Ketujuh Adalah Jadwal Penerbitan Jadi Kalau Sesuai Dengan Jadwal Yang Ditentukan Itu Nilainya Maksimal Jadi Yang Dimaksud Disitu Adalah Kita Boleh Menerbitkan Sebelum Atau Lebih Cepat Itu Boleh Yang Gak Boleh Itu Menerbitkan Melebihi Batas Terusnya Juli Kita Baru Terbit Desember Nilainya Rendah Tapi Kalau Misalnya Lebih Cepat Tidak Masalah Kemudian Penomoran Penerbitan Ini Baku Dan Bersistem Termasuk Disitu Urut Ya Urut Tara Nomor Satu Dan Nomor Dua Dalam Satu Volume Kemudian Penomoran Halaman Dalam Satu Volume Kemudian Indeks Tiap Volume Itu Indeks Subject Dan Berindeks Pengarang Yang Pinci Jadi Jelas Semuanya Kemudian Yang berikutnya Ada Penyebar Luasan Kunjungan Unik Ini Kalau Di bawah 10 Nilainya 1 Di atas 50 Nilainya 4 Ini Biasanya Menggunakan Start Counter Dan Sampai Saat Ini Saya pribadi Belum Menemukan Selain Start Counter Untuk Mengukur Ini Nah Kemudian Yang berikutnya Pencantuman Di Pengindeks Internasional Beroputasi Jadi Dimension DOAC Itu Termasuk Menengah Jadi Kalau Jurnal Sudah Terindeks Dimension Sama DOAC Itu Nilainya 3 Kalau Skopus Baru Nilainya 5 Kemudian Di bawah Itu Nilainya 1 Kalau Misalnya Kita Sudah Punya DOI Punya DOI Maka Otomatis Kita Jurnal Kita Terindeks Dimension Dan Menengah Dan Itu Jurnal Manager Kalau Bisa Dipasang Pengindeknya Di Situ Agar Dapat Dilihat Oh Ini Sudah Terindeks Dimension Gimana Cara Masangnya Nanti Mungkin Lebih Lanjut Dengan Pak Busro Lanjut Jika Memiliki DOI Maka Nilainya 2 Tidak Memiliki DOI Nilainya 1 Cetak Nggak Mungkin Ini Nilainya 0 Lanjut Sudah Selesai Evaluasi Diri Kemudian Menuju Ke Penambahan Isu Mungkin Ini Yang Yang ditambahkan Isunya Adalah Dua Tahun Terakhir Bagi Yang Lama Yang Belum Pernah Mengajukan Yang Sudah Mengajukan Satu Terbitan Terakhir Satu Terbitan Terakhir Diajukan Untuk Akreditasi Nah Ini Ini Proses Terakhir Jadi Ketika Sudah Evaluasi Diri Sudah Menambahkan Isu Maka Proses Terakhir Adalah Konfirmasi Jadi Ajukan Akreditasi Kemudian Muncul Konfirmasi Sudah Mencantumkan ISSN Dengan Benar Memiliki Daya Aktif Dan Seterusnya Kemudian Baru Submit Nanti Menunggu Proses Berikutnya Dari Arjuna Untuk Penilaian Baik Terima kasih Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Mudah-mudahan Apa yang Saya sampaikan Bermanfaat Dan Jika Ada Pertanyaan Saya Perjelahkan Dan nanti Mohon bimbingan Pak Guru saya Pak Busra Barangkali Ada yang Perlu Ditambahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waabarakatuh Terima kasih Banyak Pak 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 Pemapanannya Sangat Menarik Ini Jadi Ini Kita Bisa Mencoba Untuk Mengevaluasi Diri Jurnal Kita Dari tips Dan strategi Tadi Pengisian Borang Teritasi Itu Mulai dari Penamaan Jurnal Sampai Evaluasi Dirinya Sangat Ternyata Dari Pak Satu Sudah Bisa Memprediksi Jurnal Kita Ada Disinta Berapa Sebelum Disubmit Jadi Bapak Ibu Sekalian Silahkan Bagi Kawan Kawan Yang Pengelola Jurnal Mau Submit Jurnalnya Silahkan Dilakukan Evaluasi Diri Dulu Sebelum Men-submit Ke Arjuna Oke Berhali Kepada Pemateri Kita Berikutnya Kita Mengundang Dengan Hormat Bapak Busro Untuk Bisa Memberikan Paparan Materinya Juga Bapak Ibu Sekalian Untuk Sesi Tanya Jawab Kita Atur Di Akhir Pemateri Kedua Jadi Biar Kami Dari Panitia Dulu Mencatat Semua Pertanyaannya Dan Kalau Bisa Dituliskan Di Room Chat Dan Ditujukan Kepada Pemateri Siapa Itu Juga Sangat Bagus Membantu Kerja Panitia Oke Buat Pak Busro Silahkan Pak Busro Oh Nampaknya Pak Busro Lagi Oke Tadi Ada Satu Lagi Catatan Yang Saya Tangkap Dari Pemaparan Pak Fai Jadi Penamaan Jurnal Nah Bersamaan Dengan Ini Tadi Ada Satu Penanya Tidak Apa Sambil Menunggu Pak Busro Kita Angkat Satu Dulu Pertanyaan Jadi Penamaannya Disini Itu Sangat Berpengaruh Dengan Nilai Nah Ada Satu Pertanyaan Dari Sahabat Saya Pak Diki Hartanto Dari Win Winsuska Bahwa Apakah Jurnal Yang Judul Jurnalnya Menggunakan Bahasa Indonesia Bisa Sakses Mungkin Langsung Aja Pak 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 Fai Mohon Diulang Tadi Terputus Halo Jadi Ada Satu Paparan Pak Fai Tadi Mengenai Penamaan Jurnal Yang Spesifik Nah Ketika Kita Melakukan Membuat Jurnal Spesifik Di Bahasa Indonesia Apakah Nanti Itu Akan Berpengaruh Ketika Kita Mengajukan Indeksasi Ke Skopus Apakah Boleh Mungkin Itu Maksud Pertanyaan Dari Pak Diki Herpanto Dari Win Baik Terima Kasih Untuk Indeksasi Skopus Saya Belum Pernah Punya Pengalaman Tapi Yang Jelas Dari Yang Pernah Saya Tahu Jurnalnya Prof Parmin Kalau Tahu Tahu Jurnal Pendidikan IPA Jadi Judul Jurnalnya Menggunakan Bahasa Indonesia Jadi Saya Kira Tidak Masalah Jurnal Dengan Judul Jurnal Bahasa Indonesia Itu Diindekkan Ke Skopus Sekarang Begitu Pak Budi Cara Singkat Selamat